Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ekstrim dimanapun kalian berada Salam sejahtera buat kita semuanya ya Balik lagi dengan gue Inga dan Asan sebagai kameran ekstrim motorsport Nah kali ini di konten hari ini kita akan nge-review Kenal pot Yoshimura R77 ya Di Kawasaki Zetek 25RR ya Nah untuk kenal pot Yoshimura R77 nya ini Kita ada dua model ya Yang sebelah sini itu yang stainless ada Yang carbon ada Yang ini bagian carbon yang kita pasang nih Carbon terus untuk bagian ujungnya ini pakai stainless Dan untuk header Headernya dia menggunakan ProSpeed ya teman-teman ya Karena kelopet Yoshimura ini diperuntukkannya untuk CBR 250RR Ninja EV Full sistemnya untuk CBR 250RR Tapi bisa kita aplikasikan Di Kawasaki Zetek 25RR Kawasaki Zetek 25R Dan untuk inletnya sendiri dia 55 Gitu teman-teman ya Yang penting inletnya sama Terus dia punya header ada gitu ya teman-teman ya Mungkin sebelum kita ngebahas kenal potnya Lebih dalam Kita sebutkan part apa aja yang udah digantikan Di Kawasaki Zetek 25RR ini teman-teman ya Salah satunya ada hand grip domino Yang super soft Terus untuk triple climb nya juga Nah ini nih teman-teman ya Triple cam nya Menggunakan triple cam dari WR3 Sama aja dengan Kawasaki Zetek 25R Kawasaki Zetek 25RR juga bisa Untuk warna juga Kita ready untuk warna lainnya Staring damper juga dari NoBrain Untuk staring damper dari NoBrain ini Kita ada dua tipe H dan O Dan ini yang tipe O Untuk tipe O kita ready untuk warna silver dan warna hitam Break nya sendiri menggunakan break dari WR3 Untuk warna juga kita ready untuk warna silver dan warna hitam Untuk bahannya sendiri Bahan dari triple climb ini adalah Duralium 7075 T6 ya teman-teman ya Sama dengan bracket nya Menggunakan bahan 6061 T6 ya teman-teman ya Cuman kita Spill satu persatu aja Pertapa aja yang udah digantikan di Kawasaki Zetek 25R Dan untuk full cap nya sendiri juga menggunakan full cap dari WR3 Berwarna hitam Cuman jangan taruh sembarangan ya Takutnya bensin teman-teman diambil sama orang Ini cuma mempermudah teman-teman aja Nah tambah lagi dengan Frame slider dari WR3 ya Frame slider WR3 ini bahannya dari Engineering Polyacetal ya teman-teman ya Frame slider itu gunanya untuk Amit-amit kalau teman-teman crash Jadi yang dihantam duluan adalah frame slider nya dulu Jadi pokoknya Pokoknya rekomen banget buat teman-teman yang pasang frame slider dari WR3 ya Amit-amit ya Pokoknya bisa melindungi bodi-bodi teman-teman nih Kalau jatuh bego ataupun jatuh tidak disengaja Oh iya ada tambahan lagi TRT dari WR3 ya Buat teman-teman yang semisal Gak suka sama sparkboard orinya Kawasaki Zetek 25R bisa dicopot Kayak gini cuman ya memang Kalau bawa doi nyiprat Kasian si doi jadi sparkboard Nah gitu teman-teman ya Cuman kita ada solusinya Bisa pasang mood guard dari WR3 Apalagi kalau musim hujan ya teman-teman ya Kalau gak suka gak pasang juga gak apa-apa Jadi si doi bisa jadi sparkboard Oke langsung pada intinya aja Kita cek sound untuk kenal pot Yosumimura R77 ya teman-teman ya Di Kawasaki Zetek 25R-nya ini Oke baik kita nyalakan Suaranya bulat Ini kayaknya-nya kalau kenal pot ini Pakai debit killer Oh Kenal pot ini udah gak menggunakan debit killer ya teman-teman ya Jadi Udah pelonggi Tapi adem banget sih Suaranya Ini belum kita geber ya Nanti kita sedikit geber Oh udah panas Tadi sebelumnya sih kita juga udah geber-geber Dan kita juga udah Ngobrol sama owner-nya Udah ngomong sama owner-nya Kita udah minta izin Untuk geber-geber Motornya Karena Semua itu pasti perlu persetujuan Sama owner-nya ya teman-teman ya Mantap Langsung gas call Pernah 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 Baik segitulah cuplikan dari suara kenalpot Yoshimura R77 ya teman-teman ya Kalau teman-teman suka dengan suara kenalponnya teman-teman bisa komen di kolom komentar Terus kalau teman-teman mau kita review apa lagi teman-teman bisa juga komen di kolom komentar Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian semua ya Semoga video ini bermanfaat Gue Inga dan Asan sebagai kameramen XTriMotorset Mohon maaf bila ada salah kata Thank you for watching and see you to the next video Dadah